Pemiksa tidak sedikit yang bertanya-tanya amankah terkait ibu hamil yang berpuasa baik pada Trismester 1, 2, dan 3. Lantas bagaimana tips untuk ibu hamil saat berpuasa agar aman dan nyaman? Kita simak penjelasan detailnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Raden Kosumadewi, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktik di rumah sakit DRC. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang saat ini sering ditanyakan, yaitu amankah bagi ibu hamil menjalankan ibadah puasa selama kehamilan? Nah, bunda sebenarnya dalam syariah sudah dibahas bagaimana hukum wajibnya berpuasa, yaitu sudah terdapat kemudahan dan pengecalian untuk menjalankan ibadah puasa. Satu, bagi orang yang sedang sakit, yang kedua bagi orang yang sedang berjalan jauh atau musafir, dan tiga bagi orang yang memang berat menjalankan ibadah puasa. Nah, apakah kehamilan sendiri itu sebenarnya suatu penyakit? Tentu tidak. Kehamilan sendiri bukan suatu penyakit. Namun, ada beberapa risiko bila puasa itu dijalankan, yaitu kondisi-kondisi tertentu seperti, satu, misalnya seorang ibu hamil dengan penyakit tertentu, contohnya adalah kehamilan dengan penyakit kencing manis, atau ibu hamil pada kehamilan trimester awal, yaitu sedang mengalami mua muntah hebat. Yang ketiga, misalkan pada ibu hamil yang sedang mengalami kondisi kekurangan berat badan. Dan pada pemeriksaan USG, juga kondisi janin yang tidak memungkinkan, yaitu janin yang kurang berat badannya, atau tidak sesuai dengan usia kehamilannya, dan ternyata pada saat pemeriksaan dikatakan air ketubannya berkurang. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui apakah saat ini bunda mengalami kondisi-kondisi tersebut, baiknya bunda mengakukan konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis kandungan. Bunda untuk mengetahui bagaimana kondisi kehamilan saat ini, karena setiap kondisi kehamilan berbeda-beda. Sebelum berpuasa, baiknya memang bunda melakukan konsultasi ke dokter spesialis kandungan untuk mengetahui kondisinya, menjaga pola makan, yaitu dua kali makan besar dan diselingi dua kali makan kecil. Tetap mengkonsumsi berbagai macam protein, hewani, dan nabati, dan mengkonsumsi banyak sayuran, juga mengkonsumsi banyak makan-makanan serat. Dan bunda juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengenyangkan pada saat sahur, yaitu seperti beras merah atau sereal, agar tetap merasa kenyang. Juga tetap mengkonsumsi vitamin hamil dan minum yang cukup pada saat sahur dan selama berbuka puasa. Bunda, bagaimana? Apakah sudah siap untuk menjalani ibadah di bulan puasa di bulan suci Ramadan ini? Demikianlah tips dari saya untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk memulihkan fisik ketika sudah menjalani perjalanan panjang, apalagi yang sudah baru atau akan mudik. Kami akan temukan jawabannya sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Ramadan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.